Tau gak Akademika, kenapa kalian bisa beli barang-barang dengan harga yang super duper murah? Hal ini dikarenakan sebuah teknik produksi yang dikenal dengan produksi masal. Lantas apa itu produksi masal? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian, jika dirasa channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman kalian. Kalau udah, kuiah kita mulai. Produksi adalah salah satu kegiatan ekonomi berupa membuat barang atau jasa, yang akan dijual dalam kegiatan ekonomi. Proses ini, sangat bergantung pada rencana usaha yang telah disusun oleh seorang pengusaha. Dalam memproduksi suatu barang atau jasa, seorang pengusaha dapat melakukannya dalam jumlah kecil, ataupun dalam jumlah besar. Produksi barang atau jasa dalam jumlah kecil, umumnya dilakukan oleh para industri rumahan. Sementara produksi dalam jumlah besar, biasanya dilakukan di pabrik-pabrik besar. Sejarah produksi masal, bermula dari ketika manusia memproduksi barang satu persatu, dengan menggunakan tangan. Kemudian teknologi berkembang, akhirnya mulai dibantu dengan peralatan sederhana, namun masih mengandalkan tangan manusia, untuk menjadikan sebuah barang. Proses ini, tentunya membutuhkan waktu yang lama, jumlah tenaga yang besar, dan hasil produksinya tidak dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada abad ke-18, terjadi revolusi industri di Inggris, di mana saat itu permintaan kain meningkat, dan mendorong pengusaha untuk memercepat proses produksi. Akhirnya, mereka mengganti teknik produksi dari menggunakan tenaga manusia, menjadi mesin-mesin pemintal. Penggantian teknik produksi ini, menghasilkan jumlah kain dalam jumlah yang banyak, waktu yang singkat, tenaga manusia yang digunakan lebih sedikit, dan biaya produksi secara otomatis berkurang. Revolusi industri tekstil tersebut kemudian disusul oleh penemuan kokas dalam peleburan besi, penemuan mesin bertenaga uap, penemuan lokomotif, penemuan alat komunikasi berupa sandi, mors, dan mesin-mesin lainnya, yang mendukung produksi dalam skala besar sehingga menjadi lebih modern seperti saat ini. Produksi masal itu sendiri adalah teknik industri pembuatan barang yang identik dalam jumlah besar, dan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, Wisnu dalam bukunya berjudul Quality Control Berpendapat, produksi masal adalah produksi reguler berjumlah besar. Sedangkan Investopedia menuliskan bahwa mass production, atau produksi masal adalah proses produksi barang dalam jumlah besar. Produksi masal diinformasikan pertama kali dilakukan pada awal abad ke-6 sebelum masehi. Sistem produksi ini mulanya diterapkan dalam proses pembuatan batu-bata. Sistem produksi masal ini kemudian berkembang, hingga terjadilah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi peralatan dengan mesin. Lalu, apa saja contoh-contoh produksi masal itu? Contoh produksi masal dapat dilihat dalam produksi sabun mandi batangan dalam skala besar, produksi mie instan dalam jumlah banyak, produksi makanan kaleng dalam skala besar, produksi minuman kemasan dalam jumlah banyak, produksi motor dalam sekali proses produksi menghasilkan ribuan unit motor, atau minyak goreng kemasan merek minyak kita, yang diproduksi PTPN Group, sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng nasional kembali ke level Rp14.000 per liter. Dalam dunia usaha, ada pengusaha yang dikenal sebagai pengusaha yang mengutamakan kualitas, atau pengusaha yang mengutamakan kuantitas. Pengusaha yang mengutamakan kuantitas, akan sangat mengandalkan produksi masal. Pengusaha yang mengutamakan kualitas, tentunya akan menjual barang yang harganya lebih mahal dibandingkan pengusaha yang mengutamakan kuantitas. Sebagai contoh, produksi kain batik tulis Indonesia akan lebih mahal dibandingkan produksi kain batik cetakan dari China. Di sisi lain, pengusaha yang mengutamakan kuantitas, akan cenderung mendapatkan harga produksi yang lebih murah dibandingkan pengusaha rumahan. Sebagai contoh, produksi sabun mandi batangan. Umumnya, produksi yang mengutamakan kuantitas hanya akan menghasilkan satu jenis sabun mandi batangan dengan jumlah yang banyak. Sementara pengusaha rumahan, dia akan memproduksi beberapa jenis sabun mandi batangan dengan berbagai aroma dan bentuk, namun dalam jumlah yang sedikit. Lantas, apakah produksi masal memiliki keuntungan? Seperti diungkapkan sebelumnya, produksi dalam jumlah besar memiliki keuntungan dibandingkan produksi dalam jumlah sedikit. Produksi masal memiliki beberapa keuntungan di antaranya. Pertama, biaya produksi yang lebih rendah. Produksi dalam jumlah besar, akan membuat biaya satuan produk menjadi lebih murah, dibandingkan jika dibuat satu persatu. Keuntungan kedua adalah tingkat produksi yang cepat. Produksi masal, membuat produsen dapat memenuhi permintaan pasar yang besar. Berapapun jumlah produk yang diminta, produksi masal bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu yang singkat. Keuntungan ketiga, akurasi produksi yang tinggi. Hal ini karena mesin yang digunakan, bekerja dengan cepat dan tidak mengalami kelelahan sehingga mesin akan membuat produk yang sama persis, dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil, dibanding saat dikerjakan oleh manusia. Itulah pengertian, atau definisi dari produksi masal, dalam dunia ekonomi. Dengan produksi masal, harga barang menjadi lebih terjangkau, dan ketersediaan barang menjadi lebih banyak. Namun, apakah produksi barang berkualitas akan kalah dengan barang yang diproduksi secara kuantitas? Jika tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada video berikutnya, dan salam akademika.